oke di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana update untuk yang terbaru media tanam kaladium supaya perkembangan anakan dari kaladium itu bagus dan sehat bagaimana tipsnya simak video berikut ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Harsya disini di channel Aska Garder Indonesia channel yang membahas tentang dunia tanaman dan tanaman hias baik itu perawatan, budidaya, dan lain-lain dengan cara dengan tuntas, lugas, dan sesuai pengalaman saya oke sebelum memasuki video ini silahkan teman-teman subscribe dan follow akun youtube dan facebook saya dengan nama Aska Garden Indonesia untuk update informasi dan teknologi yang update untuk saat ini oke untuk tema kali ini, video ini saya akan membahas tentang tema kaladium oke di depan saya ada beberapa tanaman kaladium hasil budidaya ini adalah tanaman kaladium infinity hasil budidaya saya sendiri di rumah di Aska Garden Indonesia oke di depan saya ada beberapa tanaman ini ada infinity saya memang belum punya banyak jenisnya karena saya termasuk masih awam dan masih pemula di dunia kaladium namun untuk informasi saya tetap akan memberikan update yang terbaru baik itu informasi tentang bagaimana cara budidaya dan perawatannya oke di video sebelumnya sudah saya bahas ya bagaimana caranya menumbuhkan tunas kaladium cara cepat banyak dan mudah dengan aman pastinya karena kalau kita bisa produksi banyak tapi busuk kan sama saja ya makanya saya sengaja membuat video untuk tutorial teman-teman dengan cara mudah dan aman tidak busuk ya oke silahkan dilihat terus bagaimana caranya pemisahan anak kan sudah-sudah saya update ya di video sebelumnya untuk kali ini saya akan bahas tentang bagaimana media tanamnya oke di depan saya sendiri ada beberapa tanaman ya kaladium infinity ini akan berlaku di kaladium yang lain tapi saya mengajak sampel di kaladium infinity yang saya yang saya punya ya ini dulu kaladium yang saya dapatkan dari ada yang dari Sumatera ada yang dari lokal sini ya daerah Jogja terus ini dulu awalnya ini saya kasih media tanam lumut oke saya tanam pakai media tanam lumut kalau untuk anak-an itu bagus jadi setelah kita pisah contohnya seperti ini ya seperti ini setelah kita pisah anak-an seperti ini kalau pakai lumut itu bagus untuk perkembangan akar cuman ke minusnya kekurangannya lumut adalah kurang nutrisi jadi kalau pakai lumut saya sarankan teman-teman tetap memumpuk ya entah itu pakai pupuk daun atau apa-apa atau apapun ya silahkan tapi ada nutrisi dari luar oke ini dulu pakai lumut ya ini lumut terus saya waktu itu saya ganti dengan media tanam secampuran ya saya beli satu karung 15 ribu saya coba tanam di media ini ternyata perkembangannya lebih bagus ya karena di media tanam yang saya beli itu ada pupuk kandang terus kokopit arang sekam dan lain-lain untuk update selanjutnya ini tidak sengaja waktu itu saya punya media tanam saya tanam kaladium terus saya kehabisan ya media waktu itu saya kasih daun bambu saya ada daun bambu untuk menanam singonium ya ternyata perkembangannya itu lebih cepat daun bambu oke pengalaman saya dengan daun bambu seperti ini humus daun bambu ya ini yang sudah jadi sudah terfermentasi lebih bagus ya tapi kalau teman-teman adanya yang biasa belum terfermentasi juga tidak apa-apa yang penting pupuknya sudah jadi berwarna seperti ini coklat ya berwarna coklat dia juga sudah empuk ya sudah remah memang sudah siap jadi tanah ya lah itu malah pengalaman saya itu akar kaladium lebih cepat tumbuhnya ingat prinsip tanaman semakin cepat perkembangan akarnya akan semakin cepat perkembangan tanamannya dari situ dari pengalaman yang tidak sengaja seperti itu saya rubah lah semua media tanam menjadi humus daun bambu ini yang sudah terfermentasi ya sudah saya juga simple aja untuk sementara kemana saya sengaja beli yang sudah jadi yang sudah terfermentasi tinggal pakai tentang bagaimana caranya fermentasi daun bambu besok akan saya update di video selanjutnya karena saya juga baru nyoba dan amir sudah beberapa hari ini prosesnya sudah jalan tapi besok kalau sudah dapat ilmunya saya akan share di video selanjutnya oke kembali ke video media tanam dulu humus daun bambu itu sangat bagus yang pertama kelebihannya dia penyimpan apa ya air yang bagus di media tanam ini seperti ini semua ini ya ini kalaupun saya siram seminggu dua kali atau seminggu sekali mungkin itu tetap medianya basah ingat kaladium itu adalah tipe tanaman yang suka kelembaban atau media air oke dari situlah dengan media tanam humus bambu dia bisa menyimpan air lebih bagus sehingga kita lebih jarang nyiram pun tidak ada masalah kalau penyiram paling seminggu cukup dua kali saja itu sudah cukup apalagi dalam musim hujan saya hampir tidak pernah menyiram ya tetap saya cuma biarkan saya beratap langit tapi saya pakai paranet paranet 70% oke ini adalah contoh penyimpan air yang kedua dia tetap poros jadi saat kita siram ya dengan air yang banyak dia akan langsung keluar lewat bawah ya lubang air asli ini dia tetap akan keluar jadi dia cuma menyimpan seperlunya saja itulah kelebihan dari media tanam humus daun bambu oke dari situ sudah kita kita simpulkan dengan penggunaan media tanam humus daun bambu itu ada beberapa kelebihan selain itu untuk yang tidak kita sadari itu adalah ada anti jamur ingat teman-teman mungkin tahu ya namanya trikoderma itu adalah salah satu jamur yang hidup di bawah di akar daun bambu itu adalah dia anti jamur yang biasanya kalau di di produksi ya produksi untuk masalah sekarang komersil itu untuk untuk mencegah patek di apa itu di cabai atau tomat dan antraknosa atau layu bakteri jadi memang trikoderma itu kan ada di akar dan dambu seperti ini ya itu memang untuk untuk apa ya bisa dikatakan untuk menangkal jamur yang tidak baik yang biasanya tumbuh di musim jadi kalau ada patek di cabai terus layu frusarium itu memang salah satu musuh alaminya adalah trikoderma dan saat kita memakai humus daun bambu seperti ini otomatis trikoderma akan ada banyak di media tanam jadi untuk resiko busuk karena jamur bisa diminimalkan secara alami ingat itu kelebihan yang selanjutnya yang tidak kita tahu yang tidak kita sadari itu ada trikoderma di media tanam ini makanya Alhamdulillah ini beberapa media tanaman saya tanaman saya Alhamdulillah sehat-sehat tidak ada yang layu termasuk ini kemarin saya beli beberapa tanaman ini contohnya ini saya dapat dari Sumatra waktu itu memang kondisinya dapat karena lima hal perselanan agak layu terus layu ada beberapa yang busuk busuk karena perselanan waktu itu memang agak stres terus saya ganti media tanam humus bambu ini sudah mulai naik sudah mulai sehat kalau untuk yang daun sudah rusak atau tua ini sudah kita biarkan saja besok sudah tua baru kita potong dan pengalaman saya yang saya beli pun tanamannya sudah mulai sehat ini juga sama ini saya beli dari Sumatra dua ini masih tanaman yang asli dari pas saya beli ini anak-anak yang baru yang sama dengan humus daun bambu itu bisa mengaktifkan kembali agar yang kembali sempat stres ya atau sempat putus di perjalanan oke dari situ bisa kita sebutkan humus daun bambu baik untuk perkembangan teladi oke memang itu saja preview saya untuk humus daun bambu simak video selanjutnya yang tidak kalah menarik ya oke kita ketemu lagi di video selanjutnya yang tidak kalah menarik jangan lupa subscribe dan follow akun youtube dan facebook dengan nama askagarden indonesia mungkin itu dari saya video kali ini bila ada kesalahan saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh